Bu, ya kita teruskan ya tentang berharap dan takut ke makhluk. Ini juga sekarang, wah saya tidak takut virus, saya takut hanya kepada Allah. Kalau tadi rojak, saya cuma berharap ke Allah, saya tidak berharap ke siapapun, ternyata ini pun mengandung bahaya. Jadi hanya bisa permainan kata, padahal dalam berkata seperti itu pun dia masih berharap ke makhluk untuk diakui bahwa dirinya ahli tawakal. Jadi bermain lisan, tetapi hati, ya seperti orang yang tawadu, tetapi dibalik ke tawaduannya dia tak kabur karena ingin dianggap oleh orang, dia itu orang tawadu, tawadunya tawadu acting. Termasuk saya tidak takut ke siapapun, saya hanya takut ke Allah, saya tidak takut virus corona, saya hanya takut ke Allah. Gimana, Bu, ya seperti itu? Itulah, kalimat itu adalah tidak, bukan kalimat yang diucap, itu diakini di dalam hati. Secara dohir harus kalau kata Menteri sebegini, Allah iman cairah, Allah lutubi, ayatul bila tak berdukati. Kalau kata yang berbahaya, gak perlu kita sampai menjir, saya tawakal kepada Allah. Justru sampai disarankan Imam Bozali, kalau orang sering menampakkan dirinya seorang yang tawakal, sering menyebut diri tawadu, bisa diuji sekecil ujian saja, dia akan buntuh. Suruh berpelukan sama orang yang kena corona. Berani enggak, berani dia. Yang sering teriak-teriak tawakal, tawakal. Karena Imam Bozali mengatakan, bukan begitu. Tawakal ikuti prosedur dohir-dawakal, baru nanti disipati. Tawakal urusan hatimu, tawakal bukan urusan dohir-dawhir usaha. Namanya tawakal itu amal batin, bukan ucapan di lesa. Tapi sisi lain, kita juga tidak boleh mengatakan orang yang teriak tawakal, lalu kita katakan tidak tawakal, kita rusak juga. Mungkin dia, makanya kami selalu mengingat, dia sudah kita sering nyampaikan, dia sudah mangkoknya tinggi. Kalau dia sering berani mengadakan ini, silahkan dia. Jangan diajak orang lain seperti dia, dia mangkoknya tinggi. Bahkan ketawakalan itu gak boleh, justru kesadaran orang dalam bertawakal itu, tidak boleh menjadikan orang seperti dia. Ini yang sering dilupakan oleh hamba-hamba yang katanya ingin dekat pada Allah. Mungkin sebuah keluarga, sebagai seorang bapak, dia sudah bisa makan dengan ala karda dan kesederhanaan dan sebagainya. Dia kemudian, ini boleh dia, tapi jangan sampai istri dia disamakan dengan dia. Anaknya diharuskan seperti dia, gak boleh. Nyiksa dia. Tawakal itu sangat pribadi. Jangan sampai orang harus seperti dia, gak bisa itu. Urusan dengan Allah. Nah, nambah ilmu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang kita harus hati-hati di dalam menyatakan ketawakalan kita. Jangan-jangan ketawakal kita lebih memerlukan pengakuan makhluk daripada ingin diterima. Juga ketika kita melihat, mendengar orang yang mengakui seperti itu, kita pun tidak sudah sibuk meremehkan, karena tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kita sedang sombong juga nih. Orang mengakui begitu, tapi kita jadi ikut berpenyakit. Jadi yang paling bagus itu kita memang mendoakan saja, supaya yang tawakal itu benar-benar sesuai antara lisan dan hatinya. Begitu ya, Buya? Di negara yang terbaik penanganannya itu, yaitu Korea. Mereka berhasil menangani wabah ini secara syariat. Terbaiklah. Ada juga Vietnam. Mereka padahal tidak pakai doa. Indonesia seharusnya dengan umat Islam yang sangat banyak, kemudian ada doa, ada Ramadan, tambah lagi dengan disiplin. Mungkin pertolongan Allah bisa lebih banyak datang. Bagaimana, Buya? Usaha ini kembali bahwasannya. Kalau kita melakukan sesuatu, jika tidak serius dalam usahanya, enggak akan Allah beri juga hasil. Makanya enggak cukup. Tadi kita hanya berdoa. Biarpun semuanya berdoa, tapi enggak mengambil sarana umum luhir, enggak memenuhi permintaan Allah. Bukankah Allah menyuruh ambil? Ikhtiar usaha. Ada sebagian orang, usaha Allah sudah dipenuhi, janji Allah akan berikan. Karena sesuai dengan, hanya nanti enggak ada nilainya di akhirat. Orang-orang kafir yang tadi sebutkan Korea dan sebagainya, dia melaksanakan usaha dohir. Dan di kelemahan kita ini, usaha dohir itu dientengkan. Enggak boleh mengentengkan usaha dohir. Karena usaha dohir ini adalah diperindahkan oleh Allah SWT. Tadi kembali yang disampaikan, tadi masalah tawakal. Kita hanya tawakal minta doa, bermohon kepada Allah berdoa, dan berdoa, tapi enggak pakai usaha dohir, ya tetap gagal. Usaha dohir harus. Ini perlu kita tingkatkan kebersihan. Dan artilah dengan kasus ini, santra ini malah langsung dibuat, sasal sebanyak untuk cuci tangan di mana-mana, dibiasakan cuci tangan, dan sebagainya. Kita akan belajar. Bahkan kalau kita lihat di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri yang belum kaum musliminnya sangat minoritas di situ, mereka mementingkan sekali tentang kebersihan dan sebagainya. Yang seharusnya itu dimiliki kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu hanya berbangga saja. Tapi tidak pernah menjaga. Yang kita miliki hanya bangga. Sehingga mungkin gini, kalau kita melihat umat Islam itu seperti orang punya rumah. Gede, mewah. Rumahnya mewah. Cuma dia itu tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Sehingga mau buang air saja ke rumah tetangga, tidak mengerti cara buka closetnya. Kompornya kompor kelas, tapi tidak bisa nyatain. Akhirnya tetap pinjem ke tetangga, bikin kompor pakai kayu bakar. Karena apa? Dia punya sesuatu yang istimewa, tapi dia tidak mengerti ilmu menggunakannya. Sama umat Islam itu. Kalau tidak banyak belajar, menerapkan ilmunya, ya sama seperti orang yang punya rumah mewah, tapi tidak mengerti. Buka pintu tidak bisa. Tangga dan sebagainya. Ini kan sebuah contoh. Ya seperti itulah umat Islam. Kalau tidak belajar ilmu, hanya bisa berbangga kalau rumahnya bagus, agamanya bagus, tapi ternyata apa? Ya tidak bisa. Buang air saja, harus pendekat tetangga tadi. Rumahnya bagus. Tidak bisa buka closet. Nyalain, mau masak saja, bingung. Injam kompor tetangga. Ini kan aneh. Padahal di dalam Islam semua ada. Terus untuk bersih dibahas. Kalau kita bicara tentang bersih cuci tangan, oh kita sudah melakukan akan serius. Untuk minimal lima kali. Minimal nikahan untuk kita. Tidak kurang-kurang. Apalagi ada tuhannya nanti. Ada lagi Masya Allah. Apalagi menjalankan dawa untuk mempertahankan. Semuanya ada dalam Islam. Kebersihan diajar ke Nabi SAW. Dan masih banyak. Kita kurang ilmu. Masya Allah. Bukan kurang-kurang ajaran, tapi kurang memahami. Kurang tahu. Kurang memahami. Dan kalaupun yang paham, kurang mau mengamalkan juga. Seharusnya pesantren dan masjid adalah bukti nyata keindahan Islam. Kebersihannya, ketertibaannya, kerapihannya, kedisiplinannya. Teman-teman bercerita. Darut Ahri sudah bisa jadi contoh. Kebersihannya. Kita suruh ke sana. Masya Allah. Tidak akan sampai ada pondok kesan kumu. Mana kesan Islam seperti kumu? Itu pun bukan Islam. Pondok berusaha untuk bersih. Tidak harus bawah yang mewah, tapi bersih. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup acara ini. Subhanallah apa ya? Mungkin dari A juga. Hanya sedikit yang ini terakhir. Mungkin sebelum A. Kita juga ingin dengar dari A secara khusus untuk kami. Dalam keadaan semacam ini, yuk kita berlomba dan menjadi judama. Kita sudah capek melihat berita-berita. Antara, mohon maaf kita tidak bicara antara politikus-politikus yang mungkin sering. Tapi di kalangan ustaz, bahkan orang yang sekarang sudah pada biasa untuk jajimaki Allah-Allah menanamkan kebencian dan kebencian. Makanya sudah waktunya kita menjadi jurudamai. Dan untuk menjadi jurudamai, ini tentu kembali kepada ketulusan hati kita. Untuk memandang siapapun yang ada di kiri kanan kita. Kalau dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak sempat memandang dengan biji. Kalau ada perbedaan, pertentangan, dan sebagainya, manusia wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semuanya. Tapi yang repot, kalau sudah orang biasa dengan mencaci dan mengolok. Dan inilah musibah di akhir zaman ini. Sehingga kalau sekarang A. Bicara sangat baik. Pasti di bawahnya masih ada aja komentar yang tidak baik. Apa yang diinginkan dari orang semacam ini? Inginkan apa yang harus kita lakukan untuk dia? Kita doakan saja. Kemudian di saat ada orang semacam ini. Kita jangan jadi orang seperti itu. Sekarang kadang-kadang ada perubahan dari yang ada orang mengajak kepada kebaikan, hebat. Tapi di saat ada orang menyeru kepada kebatilan, tenang-tenang saja. Ini kan cara berpikir. Bahkan yang mempermasalahkan kadang-kadang diri kita sendiri. Hanya karena kebencian. Hanya gara-gara saya menghona'atubila saya akan capai. Gara-gara-gara saya tidak capai sama A. Semua menghona'atubila saya bantah. Ini kan musibah. Oh, itu aja. Padahal tidak ada urusannya. Saya membantah hanya karena saya menuruti kebencian, menuruti dendam, sehingga setiap omongan seseorang harus saya bantah. Maka indah sekali selama ini mengajarkan bagaimana manajemen kolbu itu ya. Bagaimana kita bisa sabar, kita tabah, kita sering cinta. Itu yang harus kita hadirkan. Dan inilah saat ini harus semakin-semakin kita harus berusaha untuk menjadi, jadi juru damai. Damai yang sesungguhnya. Bukan bahasa-bahasa. Damai. Kita sendiri damai dengan diri kita. Kita damai dengan mereka. Dan kita menyeru mereka untuk damai. Terima kasih, Buya. Semoga Allah yang maha mendengar, maha memperhatikan, mengabulkan doa-doa ini. Dan terima kasih. Semoga kita ditaktikan bisa berjumpa kembali dalam kebaikan. Tidak hanya di dunia ini, tapi sampai di sorga nanti. Para diamah sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang maha agung memberikan keberkahan. Sehingga yang kita lakukan ini membawa kebaikan yang banyak dan kebaikan yang langgeng sampai di akhirat nanti. Jazakallah khair, Buya. Salam hormat untuk keluarga dan seluruh jamaahnya, santrinya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ong, Buya. Ong, Buya.